welcome back to papi channel kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial tentang e-money atau etol dibuat kamu yang udah bosan dengan tampilan kartu etol yang begitu-begitu aja saya akan membagikan cara customnya lewat aplikasi living by mandiri ya dan juga nanti saya akan membagikan cara untuk fitur auto top up e-money tanpa login ke aplikasi mobile banking living by mandirinya penasaran bagaimana caranya kamu bisa simak video ini dari awalnya habis dan jangan lupa juga untuk klik like share and subscribe langkah pertama tentu saja kita harus login ke aplikasi living by mandiri kemudian klik saja menu icon bagian e-money dan di bagian e-money itu kamu bisa scan kartu e-money ini kamu yang pastinya ini fiturnya disupport di HP yang sudah mempunyai fitur NFC ya jika emangnya sudah terbaca kamu bisa klik atur tampilan kartu nah disini ada tampilan template nya ada 10 jenis template yang bisa kamu pilih tampilannya di sini berbagai macam mulai dari gambar bus ada gambar minimarket dan gambar gerbang tol berbagai macam kita bisa pilih sesuka hati ya dan jika ingin meng-custom lebih bebas lagi kamu bisa klik bagian icon custom ya di sebelah kanan namun jangan salah untuk di bagian custom ini kita akan bisa meng-custom kartunya apabila kita menggunakan ada kurang lebih 4 atau 5 template yang bisa di custom untuk ke template tertentu dia tidak bisa di custom lagi ya guys jadi ini saya akan coba di menu yang template yang kedua saya akan coba custom ada sini bisa ya itu kita bisa bebas sesuka hati mulai dari pilih warna dasar kartunya backgroundnya kita bisa pilih sehingga warna hijau kemudian nanti setelah itu kita bisa pilih gambar ikonnya disitu ada gambar bus ada gambar kereta kemudian ada gambar gerbang tol gambar minimarket ya nah kemudian kita bisa pilih pola motifnya di sini banyak ya ada seperti motif batik dan motif-motif abstrak lainnya kita bisa sesuka setelah dipilih saja dan kemudian nanti setelah itu ada klik ikon simpanan nanti kita jika sudah sesuai dengan pilihan kamu bisa klik simpan dan disini kita juga bisa mengubah nama kartunya dan sini akan saya buat aetol mandiri kemudian nanti klik ikon simpan di paling bawah ya untuk men-save tab settingan yang sudah kita rubah Oke jadi ini adalah tampilan e-tol yang sudah saya custom kemudian disini saya akan membagian juga fitur auto top up e-money nya ya tanpa login nah disini divin by mandiri juga ada fitur auto top up nya jadi apabila kita di jalan itu kita buru-buru jadi rupanya saldo yang enggak mencukupi kita tinggal pilih top up aja secara singkat di aplikasi ini tanpa harus repot-repot loginnya jadi caranya seperti ini masih di halaman yang tadi kamu bisa klik aktifkan instant e-money dan nanti disini bagian kotak yang bawah itu kita bisa di klik aja nanti disini ada syarat dan ketentuannya jadi sini tertulis untuk transaksi top ups di bawah 500.000 itu kita bisa menggunakan tanpa pin transaksi namun jika sudah melewati itu di atas 500.000 dalam perhari itu kita wajib menggunakan pin transaksi ya kemudian disini juga dijelaskan untuk maksimal jumlah kartu yang didaftarkan bisa kita pakai adalah 10 buah kartu nomor ya nomor e-tolnya tepatnya jadi saya harapkan disini kamu baca semua ketentuannya agar tidak terjadi komunikasi karena ini mengingat transaksi tambah pinnya jadi saya harapkan mau harus agak berhati-hati dalam menggunakan aplikasi ini jika sudah terasa jelas tidak ada keberatan kamu bisa klik paling bawah dengan klik bagian saya setuju Oke di bagian ini kamu bisa lihat itu centang di dalam kotak sudah terisi ya kemudian kita bisa klik tulisan aktifkan sekarang kemudian masukkan nomor kartu bisa secara manual ataupun kartu yang sudah kita custom tadi ya dengan cara klik kartunya kemudian disini ada dimasukkan nominal nah jumlah nominal ini jangan salah jadi jumlah nomornya adalah besaran saldo yang otomatis nanti akan masuk ke e-money setiap kita menggunakan fitur instant e-money ini yaitu dengan catatan tanpa pin transaksi ya jadi kamu ini harap hati-hati kamu cari batas aman sendiri masing-masing berapa aja bisa sekitar 100-150 sesuaikan dengan kebutuhan saya akan coba di sini seribu kan tadi masih ada saldonya jadi nantinya ini setiap menggunakan instant e-money tanpa pin transaksi saldo e-money kita akan ditop up sebesar yang kita masukkan saya akan coba 1000 rupiah aja dulu setelah itu klik ikon lanjutkan dan kita akan disuruh minta masuk ke pin transaksi ya masukkan pin transaksinya kemudian simpan lalu selesai nah jadi pengaturan sudah selesai kita akan coba gunakan fitur instant e-money nya ini ya caranya kita bisa keluar lagi dari aplikasi nah disini ada pilihan e-money nah nanti klik aja ikon e-money ini ya bagian awal halaman di find my mandiri ya nanti disini kita langsung ada ada muncul kartu yang mau kita top up kemudian kita bisa klik lanjutkan nah disini kita bisa muncul lagi ada klik lanjut top up sebesar saldo yang diisi tadi nah disini kita akan diminta untuk update saldonya dulu karena otomatis langsung masuk 1000 rupiah ya jadi ini sesuai dengan pengaturan saya install tadi sebesar 1000 rupiah jadi itu ada fitur instant e-money nya tanpa kita harus login lagi dan kita hanya diminta untuk update saldonya tentunya kita minta untuk mensekian kartu dan otomatis ini akan sebesar saldo yang kita setting di awal tadi masuk ke dalam e-money nya ya ya jadi itu dia rangkaian tutorial mengkustom e-tolnya dan mengaktifkan fitur instant e-money nya mungkin kit kamu bisa pakai itu mana tahu berguna nanti sewaktu-waktu di jalan jadi itu bisa saya sampai kenal video ini jika kamu bisa ada pertanyaan kamu bisa lemparkan komentar nanti saya akan balas jangan lupa juga untuk klik like share dan subscribe ikutan saya Zaka stay safe stay healthy stay tune on papio channel